Oke, mari kita mulai untuk video tutorial Insya Allah, ini terkait dengan video tutorial penggunaan D1 Yaitu file rekapitulasi penghitungan suara di seluruh TPS Bisa kita lihat, untuk file yang sudah di ekstrak Salah satu contohnya ini file D1 Kelurahan Gapurana di Jawa Timur Favira tinggal buka saja di sini File Excel yang ada Ada 4 worksheet Debrairie, Provinsi, Kota Kabupaten, dan SLM Masing-masing punya ketentuan untuk inputnya Debrairie untuk penghitungan suara di seluruh TPS Yang ada dalam satu kelurahan Untuk tingkat Dbrairie Worksheet Provinsi Berarti seluruh penghitungan suara Di TPS-TPS bisa dalam satu kelurahan Untuk tingkat kategori Provinsi Begitu juga Kota Kabupaten Dalam file D1 ini sudah ada Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, Kelurahan Tugas tim entry hanya Meng-entry saja Menulis di sini Jika dia 30 Jika dia 30 Pemilih terdaftarnya 20 Perempuan Pemilih terdaftarnya Dan totalnya 50 Jadi apa yang ada dalam C1 Ketik saja Ini akan jadi bahan untuk Saksi Pleno Kecamatan Ketika melihat ada TPS-1 Yang masih error Ini karena memang Kita baru Entry Sebagian saja Nah, kalau sudah di-entry semuanya Dan masih terdapat error Maka Berhak untuk diajukan Keberatan dalam rapat Pleno di Kecamatan Oke Di sini Sudah ship semua Tidak ada error Karena Saya entry-nya benar Bisa dua kemungkinan Entry-nya benar Atau memang C1-nya benar Begitu juga Kalau ada yang salah Ketika Di sini 0 Maka nanti secara otomatis Di sini akan memperlihatkan error Bisa tadi Bukan entry-nya yang salah Tapi C1-nya memang salah Belum dijumlahkan Jadi biarkan saja Entry saja Yang ada di C1 Mau salah Mau benar Yang penting sama Angkanya Ini berguna untuk Korsak tingkat kecamatan Untuk menyampaikan Di Pleno PPK Demikian Oh iya Hasil Bisa langsung kelihatan Di sini Tapi karena memang Belum di input Datanya secara total Saya kasih contoh Jika ada Input di sini 20 Di sini Partai Ini 10 Partai ini 20 Maka kita bisa lihat Langsung hasilnya Di sebelah sini Dengan menggunakan Sand Lake Siapa yang juara pertama Juara pertama ini Ada dua Karena nilainya sama Sehingga Ini mungkin Tidak terjadi Ini hanya karena Nilainya yang Sangat mirip Dan sekecil sekali Nah Ini yang terkait dengan DS1 Dan Tinggal input Input saja Semua di sini Berapa banyak TPS nya Jika ada kekurangan TPS bisa segera Japri ke admin Atau kalau memang Kelebihan TPS nya Biarkan saja Demikian Untuk Video tutorial File D1 Excel Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati